Assalamualaikum, punya sisa terigu, yuk bikin cembilan super gampang, super simple dan super cepat banget Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya Terima kasih Siapkan 3 batang daun seledri, kemudian iris tipis-tipis Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang ke dalam wadah Masukkan juga 50 gram tepung aci atau tepung tapioca Tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh bawang putih bubuk, dan masukkan juga irisan daun seledri Aduk-aduk sampai tercampur rata Masukkan 75 gram margarin 1 butir telur ayam Kemudian terakhir, masukkan 100 ml air Masukkan airnya sedikit demi sedikit dulu, sambil diaduk menggunakan tangan seperti ini Ulenin adonan sampai tercampur rata dan nggak lengket lagi di tangan Adonan sudah tercampur rata dan udah nggak lengket lagi di tangan Seperti ini hasilnya ya Langsung aja kita cetak menggunakan garpu Siapkan garpu, kemudian ambil sedikit adonan Sedikit aja ya, seperti ini Kemudian taruh di atas garpu seperti ini Kemudian tekan-tekan, ratakan, dan pipihkan Tekan sampai bagian sebelah sisi garpunya timbul Kemudian gulung-gulung seperti ini Selesai dicetak semuanya Siap untuk digoreng Sekarang panaskan minyak goreng di api kecil Kalau minyaknya sudah panas Langsung aja masukkan kue garpu secukupnya Kenapa goreng di api kecil? Supaya matang sampai dalam ya Nah untuk apinya segini aja kecil Jangan terlalu besar-besar Dan sambil terus diaduk Supaya nggak mudah gosong Jadi karena kita gorengnya di api kecil Gorengnya harus sabar ya Kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan Seperti ini Kalau warnanya sudah agak kecoklatan Segera diangkat Kemudian tiriskan Biarkan kue garpunya ini Sampai dingin Sebelum dimasukkan ke dalam toples Siapkan toples khas lebaran Langsung aja masukkan kue garpu Yang sudah dingin ke dalam toples Kalau ditimbang berat kotornya adalah 418 graman Karena toplesnya sendiri Sudah 45 gram Jadi berat bersih Kue garpu ini adalah 373 graman Cara buatnya Simpel banget ya Dan cepat juga Secara tampilan pun menarik rasanya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya renyah Empuk Guri Enak banget Dari 1.4 ribu aja Dapat 1 toples penuh Seperti ini Teman-teman wajib cobain di rumah Enak banget pokoknya Dari modal kurang lebih 8 ribuan aja Dapat 1 toples penuh Lumayan banget kan Untuk sajian lebaran di rumah nanti Jadi untuk nambah-nambah Lumayan banget ya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!